Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah, jumpa lagi dengan kami yang sudah mawar Nakampu dari Pulau Kalimantan Pada sempatan kali ini, video yang ingin kami sampaikan Mengenai informasi singkat terkait dengan fleksi CSN tahun 2024 Di sini, kawan-kawan atau bapak-ibu Kami ada mendapatkan informasi dari grup WhatsApp Terutama diperuntukkan untuk non-SN atau non-R Untuk kebenaran dan kepalitan informasi ini Silahkan nanti ditanyakan lebih lanjut kepada pihak yang kompeten Di bidangnya atau pihak yang bisa memberikan kepastian jawabannya Terkait masalah CSN tahun 2024 Untuk informasinya, mohon izin, coba kami bacakan Selamat malam, mohon izin, berbagi informasi kecil berdampak besar Yang pertama, seleksi CSN yang dibuka pada bulan Agustus 2024 adalah seleksi CPNS Yang kedua, seleksi P3K akan dibuka pada bulan Oktober 2024 Di sini direncanakan, diberitahukan seleksi P3K akan dibuka bulan Oktober 2024 Bagi teman-teman yang telah terdata sebagai honorer ataupun non-SN dan memiliki peluang lebih besar Pada seleksi P3K disarankan untuk tidak atau jangan coba-coba membuat akun CPNS Karena jika telah membuat akun CPNS, maka NIC akan terkunci Dan tidak dapat membuat akun P3K ketika seleksi P3K dibuka Jadi, poin yang ketiga ini, kawan-kawan atau bapak ibu yang perlu diperhatikan Nanti ketika ingin membuat akun saat seleksi CPNS Lebih baik pertimbangkan terlebih dahulu Ditanyakan tadi kepada yang kompeten atau ahlinya Terkait penerimaan CSN tahun 2024 ini Apakah memang benar faktanya nanti seperti ini Jika honorer atau neser yang membuat akun seleksi CPNS Nanti tidak bisa lagi ikut seleksi P3K atau NIC akan terkunci Untuk poin yang keempat ini Bagi yang menisahat mengikuti seleksi CPNS dan hasil seleksi nyatakan tidak kulus Maka tidak dapat mengikuti seleksi P3K Karena telah memiliki akun CPNS 2024 Sama ini kaitannya dengan nomor 3 tadi Terkait masalah akunnya Sekali lagi kami tekankan disini kami ulangi Untuk masalah ini apakah benar tadi Honorer atau neser yang sudah membuat akun Seleksi CPNS tidak bisa lagi mendapatkan seleksi P3K tahun 2024 Silahkan ditanyakan lebih lanjut kepada pihak yang kompeten Atau yang ahlinya dalam seleksi CSN tahun 2024 ini Selain informasi yang bisa kami sampaikan atau bagikan Pada kesempatan singkat dan cepat kali ini Semoga bermanfaat bagi kita semua Mohon maaf jika dalam penyampaian atau penyelesaian kami Terdapat kekurangan atau kehilapan Akhirnya kami sudah mengucapkan Nabi Lai Taufik Waidah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton